Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Muldoko mengungkapkan keinginannya untuk dapat mencetak perwira tinggi sebagai master intelijen yang memiliki kemampuan hebat dan diakui dunia. Keinginan tersebut disampaikan Panglima TNI saat membuka Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen Angkatan Pertama tahun 2014 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 17 November 2014. Jenderal TNI Dr. Muldoko menyatakan sekolah intelijen yang baru dibuka tersebut akan menjadi pengembangan karir pajurit TNI ke depan. Ada pun sasaran yang ingin dicapai dalam sekolah ini adalah peningkatan kemampuan intelijen guna menciptakan master intelijen. Oleh karena itu, Panglima TNI berharap agar para pamen menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan intelijen dengan belajar di sekolah tersebut. Dalam arahannya, Panglima TNI memerintahkan agar ada penguatan intelijen yang harus segera dilakukan. Hal ini penting mengingat setelah reformasi, persoalan intelijen di Indonesia menjadi kacau, dan bahkan ada upaya untuk mengecilkan peran dan fungsi intelijen. Kondisi yang demikian ini lanjut Panglima TNI sudah berlangsung lama, sehingga persoalan intelijen menjadi lemah dan tak berdaya. Untuk mengembalikan Indonesia yang memiliki intelijen yang kuat bukan persoalan yang mudah, namun membutuhkan waktu relatif lama. Pendidikan Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen gelombang pertama ini diikuti sebanyak 30 personel pamen TNI yang telah lulus seleksi persyaratan umum maupun khusus, dan akan menempuh pendidikan selama 6 bulan. Untuk gelombang kedua dengan rencana alokasi 35 orang akan dilaksanakan pada Februari 2015, dan gelombang ketiga alokasi 35 orang pada bulan Mei 2015.